Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di bilik mawadah amir sekarang kita berada di bilik menjahit dan di video kali ini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan beberapa jenis benang yang biasa saya pakai pada saat menjahit untuk teman-teman pemula yang baru mulai menjahit mungkin video ini bisa bermanfaat kita mulai dari benang yang pertama ini adalah benang biasa jadi benang biasa ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semuanya sama ada yang kualitas rendah atau buruk itu yang gampang putus kemudian gampang luntur warnanya dan ada juga yang kualitasnya bagus atau lumayan menurut saya jadi disini kalau untuk benang jahit biasa saya menggunakan yang merek ekstra ini harganya 3000 per picis atau kalau ambil 2 biasanya dikasihnya 5000 oke jadi untuk melihat kekuatan benang itu bisa dilihat dari tidak gampang putusnya ya jadi tidak gampang putus kemudian warnanya tidak luntur pada saat kita cuci berkali-kali kita lanjut ke benang yang kedua ini adalah benang obras saya pakainya yang merek new home ini harganya kalau tidak salah berapa ya 8.000 sampai 10.000 rupiah per picis teman-teman bisa lihat tekstur benangnya seperti ini halus agak padat lihat ini bisa kita gunakan untuk menjahit obras untuk membereskan pinggiran kain kita ke benang selanjutnya ini terlihat sama dengan benang obras tapi sebenarnya berbeda ini adalah benang neci teman-teman bisa lihat teksturnya sangat berbeda ya dengan obras kalau benang neci itu dia lebih halus lebih tipis dan elastis teman-teman bisa lihat ini kalau ditarik nah jadi dia elastis dan sangat halus oke bisa dilihat harganya itu lebih mahal dari benang obras yaitu 20.000 per picis teman-teman bisa lihat perbedaannya ini biasanya digunakan untuk menjahit neci yang halus di pinggiran jilbab kalau saya sih biasanya saya gabung saya gabung benang obras benang neci supaya lebih hemat bisa dilihat perbedaannya oke kita ke benang selanjutnya oh yang tadi itu benang neci kalau tidak salah merek top ya kita ke benang selanjutnya ini adalah benang karet nah benang karet ini biasanya digunakan untuk membuat karet di lengan pada baju yang kita jahit ini biasanya dipasangkan dengan benang biasa benang karetnya dililit di sekoci sementara benang atasnya di bagian atas benang biasanya di bagian atas caranya bisa teman-teman lihat di video saya yang ini cara menjahit dengan benang karet oke kita ke benang yang terakhir ini adalah benang jeans tentu saja digunakan untuk menjahit celana jeans mungkin baju safari sepatu dan tas ini benang yang lumayan kuat jadi peruntukannya juga untuk benda-benda yang apa yang lumayan kuat seperti jeans tas dan sebagainya teman-teman bisa lihat tekstur benangnya seperti ini jadi sangat tidak mudah putus ya harganya kalau tidak salah ini 8.000-10.000 per picis ini belum pernah saya gunakan sebenarnya sudah beli mungkin sewaktu-waktu bisa digunakan saya kira seperti itu info untuk beberapa jenis benang semoga bermanfaat terutama bagi yang pemula sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati